sekolah siapa yang enggak sekolah pasti semuanya sekolah Oke mari kita gambar sekolah yang dengan pemandangan yang hijau perhatikan disini cara menggambarnya saya pakai speedo kamu pakai pensel ya Oke sekarang kita buat segi panjang 4 persegi panjang lihat ini ya Oke selanjutnya dibagi dua kasih garis tengah Oke lihat ini selanjutnya saya kasih garis miring untuk gedung sebelahnya Iya selanjutnya garis berdiri nah di sini saya kembali bagi dua ya perhatikan saya akan buat di bagian kelasnya dulu bagian kelas ya karena saya buat dimensinya ya apa sih dimensi itu sisi ya sisi bagian kiri atau kanan ini atapnya nih mulai nih sekarang bagian kirinya ini dimensinya itu tandanya Oke terlihat sebelah samping Oke subscribe dong ya jadi kamu bisa lihat setiap saat oke nah ini saya mau buat tempat untuk tiang bendera yang namanya sekolah sudah pasti ada tiang bendera negara Indonesia Oke ya sambil menggambar ada 200 lebih video loh dan kalian bisa pilih temanya apa untuk PR menggambar ya 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 sekarang saya mau buat di hias dengan pohon-pohon itu keluar dari ini ya tapi karena pakai sepidol ya nanti bisa ditutup sama warna ya Oke kalau pakai pensel bisa dihapus gambar pohonnya sederhana saja garis dua berdiri sama lengkung-lengkung untuk daunnya di sini saya akan tambahkan banyak pohon karena pohon itu sangat bagus untuk kesegaran lingkungan oksigennya loh buat kita bernapas oke untuk sisi bagian kiri kita buat lapangan eh dan taman taman penting oke supaya kita segar oke saya sudah bilang ada 200 lebih video buat kamu ya subscribe oke makasih oke oke lihat gambarnya sudah jadi kalau kamu ini sambil sambil gambar pintu dan jendela ya saya mau kasih tahu kalau kamu masih belum bisa bisa diulang ya sekarang jamannya gampang loh kalau YouTube itu bisa diulang lagi ya di offline aja kalau mau oke that's good siapa ya yang sekolahnya seperti ini pintar banget ya cuman pengulangan-pengulangan saja ya cuman pengulangan-pengulangan saja oke pengulangan itu bisa membuat kamu menjadi lebih ahli lebih baik oke that's good siapa ya yang sekolahnya seperti ini mau lantai satu mau dua lantai atau satu lantai yang penting banyak pohonnya ya that's a fresh nature oke eh iya yang masih ikutin gambar kamu bisa comment bisa like ya thank you loh udah like and comment karena saya senang berinteraksi dengan kalian that's good oke kembali dilanjutkan ya oke oke coba saya ulang lagi supaya kalian lebih bisa ya apa-apa ya kadang guru mengulang kembali apa yang diberikan ini dalam bentuk timelapsenya ya di sini perhatikan di sini timelapsenya ya sekarang saya akan mewarnai mulai oh iya ini melukis mulai dari orange nanti kuning nih kalau kamu mau ganti warna biru untuk langitnya boleh ya ini SD petang kalau kamu SD pagi warnanya tentu biru pohonnya gradasi oke kalau kurang bisa gradasinya kurang tajam bisa diganti terangnya dengan menggunakan kuning oke iya iya saya belum membuat sisinya ya lihat ini hijau mudanya saya campur agak campur kuning kenapa sih karena hijau tua mudanya ternyata masih sama dengan hijau tua jadi saya harus buat lebih terang oke oke perhatikan terus ya iya iya that's right oke iya sekarang saya mau warnai terasnya oke oke that's right iya 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 thank you student i like you also because you are smart iya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton